Wah motor baru Honda Tiger Reborn meluncur kembali kapasitas mesin lebih besar tampilan gahar dan kekar. Honda Tiger jadi motor legenda dan kini lahir kembali dalam bentuk motor baru Honda Tiger Reborn. Kini motor baru Honda Tiger Reborn meluncur, dengan desain bodi tajam agresif serta dapat fitur yang melimpah. Lahir dengan nama Honda CB300F di India. Motor ini meluncur dengan konsep sport naked straight fit termirip Honda CB150R di Indonesia. Secara desain, Honda CB300F diakui terinspirasi oleh Honda CB500F bermesin dua silinder yang sempat hadir di tanah air. Lekukan bodi serba tajam terlihat mulai dari sepat bor depan. Cover headlamp, shroud tangki hingga ke bodi belakang. Untuk joknya pakai model split seat, dipadu behal tanduk khas keluarga Big Bike Sport Naked Honda. Honda CB300F punya tinggi jok 789 mm, bobot seberat 153 kg dengan tangki bensin berkapasitas 14,1 liter. Cocok disebut jadi penerus Honda Tiger. Mesin Honda CB300F berkapasitas 293 cc 4 katup SOHC berpendingin oli dengan sistem injeksi. Pakai transmisi 6 percepatan dipadu slip and assist clutch, mesinnya bertenaga sebesar 24,2 dk 7,500 rpm dan torsi maksimum 25,6 Nm, 5,500 rpm. Sisi pengereman sudah pakai cakram di roda depan dan belakang, ditambah fitur safety berupa sistem DBS Dual Channel dan Traction Control, HSTC. Bergeser ke bagian kaki-kaki, felt pakai ukuran 17 inci yang dibalut ban ukuran 110-70 di depan dan 150-60 di belakang. Soal fitur, USB Type-C Charger, side stand switch dan saklar lampu hazard sudah hadir sebagai standar. Selain itu, lampu motor sudah full LED dengan panel instrumen digital negatif display yang bisa disetel lewat tombol di saklar setang sebelah kiri. Khusus tipe Deluxe Pro sudah dilengkapi juga dengan fitur HSV-CS sehingga panel instrumen bisa terhubung dengan smartphone via Bluetooth. Tersedia pilihan warna merah, biru dan hitam, Honda CB300F di India ditawarkan dengan harga setara 42 jutaan rupiah. Sekian beberapa contoh motor. CB300F untuk yang dapat kamu, jadikan referensi. Semoga dengan menonton video ini, menjadi lebih mengerti dan bermakna. Terima kasih. Sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe